Pemirsa menampung jemaah calon haji yang lansia, Asrama Haji Palembang menyiapkan dua gedung khusus yakni Madina dan Musdalifah yang jumlah kamar sebanyak 30 unit. Dua gedung khusus yang disiapkan oleh pihak Asrama Haji Palembang untuk menampung JCH Lansia, yakni Madina dan Musdalifah. Berada di lantai satu Asrama Haji dengan jumlah kamar disiapkan sebanyak 30 unit. Sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini tema dari Asrama Haji Palembang yakni Ramah Lansia. Sehingga pihak pengelola sangat benar-benar memperhatikan pelayanan terhadap para lansia yang akan menunaikan ibadah haji. Kalau untuk persiapan untuk jemaah haji lansia, kita sudah siapkan karena tema yang kita pakai untuk tahun ini juga masih Ramah Lansia. Kita siapkan ada dua gedung yang khusus di lantai bawah yang khusus di jemaah ayah lansia. Berarti itu ada kurang lebih 30 kamar. 30 kamar. Itu seluruh gedung ya? Ada dua gedung, di gedung Madina dan di gedung Musdalifah. Musdalifah, khusus untuk lansia. Sesuai jadwal, JCH Kloter 1 dari Sumatera Selatan akan masuk ke Asrama Haji pada tanggal 11 Mei hari Sabtu dan akan terbang langsung ke Tanah Suci melalui Bandara SMB2 pada tanggal 12 Mei hari Minggu. Firman Hidayat, Hafid Zainul, TAL TV